Buat kalian yang lagi nyari perlengkapan sepak bola terbaik dan terlengkap di Indonesia, kalian bisa langsung cek website kita di tokopedia.com.irw.channel atau kalian juga bisa langsung searching aja IRW Official Store di aplikasi Tokopedia kalian. Di sini kita menjual berbagai macam jersey terbaru musim 2019-2020 dengan kualitas yang sangat luar biasa bagus. Dan di sini juga kita bakal banyak banget ngejual aksesori sepak bola lainnya seperti sepatu futsal, kaos kaki, celana, dan lain-lain. Selain perlengkapan sepak bola, nantinya juga akan ada ofisial merchandise resmi dari IRW Channel yang bisa kalian support dengan cara membelinya. Kalian bisa follow dulu Tokopedia-nya supaya tahu update selengkapnya. Oke, halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di IRW Channel. Dan di video kali ini kita akan kembali memainkan PES 2020 Barcelona Masali kita. Jadi di episode sebelumnya kita udah mencoba untuk menawar Kingsley Coman ya. Nanti kita lihat bagaimana jawaban dari Kingsley Coman. Dengan harga 30 juta, apakah kita bisa datengin dia? Kita lihat aja nanti ya. Karena chance-nya cukup besar guys. Sekali lagi gue harus bilang. Oke, kita sebelum lihat jawaban dari Kingsley Coman atau Arnold, kita lanjut dulu ke pertandingan Laliga melawan Hiweska pastinya ya. Oke, ini seperti biasa gue bakal ganti formasinya ke 4-3-3 aja. Sesuai rekomendasi kalian dan... Aduh, Martinez-nya lagi drop. Messi juga lagi drop. Ini gimana ini? Agak pusing juga nih gue nih. Kita coba tanpa Messi kali ya. Sekali-sekali gitu kan. Yaudah lah, gapapa deh. Kita coba deh. Lini tengahnya berarti Alenya, Arthur, Busquets seperti biasa. Terus... Ini, aduh, sayang banget Lautaro Martinez lagi drop. Oke. Menjaga gawang, Andre Onana kali ya. Untuk center back juga disini gue ganti ke Pique dan Lenglet. Karena mereka kemarin gak main ya. Jadi kita gantian aja. Terus... Udah sih, kayak gini aja. Berarti kaptennya adalah Sergio Busquets. Oke, yuk. Kita langsung masuk aja ke pertandingannya. Semoga kita bisa menang tanpa Messi ya. Karena jujur, Barcelona baik di real life atau di master league kita agak sulit sih. Kalau kita bermain tanpa Messi. Jadi, ya kita coba aja yang terbaik. Semoga kita bisa. Oke, ini dia. Kita masuk ke... Camno. Ini kita bermain home. Di kandang kita sendiri. Bajunya USK kayak ini ya. Kayak bendera Inggris ya. Ada salib warna merah gitu. Antara Inggris, Swiss. Ya mirip-mirip gitulah. Oke, yuk. Kita langsung aja masuk ke pertandingannya. Babak pertama antara FC Barcelona versus USK. Fiska Barsa. Come on. Charles Peres. Romelu Lukaku. Ansumar Vati. Oke, ambil. Vati. Aduh, di tackle. Wah, gak pelanggaran dong. Itu Ansu Vati tadi di tackle loh guys. Kalau kalian lihat. Oke, Charles Peres. Ansu Vati. Romelu Lukaku. Alah, terlalu pelan. Shooting dari Lukaku tadi. Ruben Yanes. Oke, Rx Gimaldo dapet. Romelu Lukaku. Coba pasing langsung ke Ansumar Vati. Vati berikan ke Charles Peres. Haduh, direbut. Oke, Okazaki. Mantan pemain Leicester City ya. Dapet Andre Onana. Sergio Roberto. Berikan ke Charles Peres. Arthur. Oke. Ansumarnya Vati. Lukaku. Weh, di tackle itu. Ansu Vati shooting. Yes, masuk. Aduh, padahal gue tadi pengen ngambil free kick dari sepakannya. Atau dari pelanggarannya Lukaku ya. Tapi untung ternyata di play on sama Wasid. Dan Ansu Vati bisa dapet bola itu dan langsung shooting dan masuk. Nice banget. Ansumarnya Vati. Semakin matang di Barcelona. Semakin sering dia kita mainkan, semakin bagus performanya ya. Nih, harusnya bisa pelanggaran sih itu. Atau kena bola tadi ya. Pas dia nyelengkat Lukaku tadi. Tapi gak pelanggaran sih. Nih, nih, nih. Oh iya, kena bola tapi ternyata tadi itu untung aja. Oke, 1-0 ya. Buat FC Barcelona. Goal untuk Ansu Manevati. Nice banget. Oke, kita lanjut lagi ke pertandingannya. Dokiure. Berikan ke belakang ada Pablo Insua. Kike. Dokiure. Berikan ke Musto. Oke. Javier Galan. Okazaki. Oke, dapet. Aduh. Pelanggaran sih. Ya, pelanggaran sayangnya. Musto mengambil. Oke. Aduh. Gak dapet. Hati-hati. Nice. Dokiure. Ambil. Good, Arthur. Cakep. Berikan ke Charles Perez langsung. Ayo lari. Good job. Romelu Lukaku. Ansu Vati tuh. Nah, cakep banget. Come on. Ansu Manevati. Ansu Vati berikan ke. Alaa. Pakai kena pemain USK tadi. Coba lolos tadi. Oke. Dapet. Aduh. Gak lolos. Ini Gwelen. Eugenie. Oke, dapet Busquets. Bagus banget. Charles Ale-nya. Charles Perez. Kembal Lukaku. Balik ke Charles Perez. Bagus banget. Ayo Charles Perez. Come on. Charles Perez. Berikan ke tengah langsung. Namun masih jauh dari jangkauan Lukaku tadi. Oke. Kelama-kelama. Alex Rimaldo. Ansu Manevati. Kamu yang Lukaku. Aduh. Itu belakangnya kenapa gak ngambil? Si siapa tuh tadi tuh? Ale-nya ya? Oh. Ini gawat sih. Oke. Ternyata si. Andreo Nana maju tadi. Oke. Lagi Roberto. Charles Perez. Niatnya kasih ke Lukaku. Namun di blok dari bolanya. Javier Galan. Okazaki. Oke. PK. Dapet. Sergio Roberto. Sergio Busquets. Charles Perez. Balik ke Busquets. Nice. Lukaku. Kosong itu Ansu Manevati. Bagus banget. Come on. Ansu Manevati. Sayangnya. Aduh. Masih nyamping dong. Itu udah enak banget padahal. Oke. Satu peluang terbuang tadi. Dan kita unggul ya. Ball position sementara. Dengan 52%. Ambil. Oke. Kelambil yang led. Kelambil dulu kaku. Ayo Ansu Fati lari. Ansu Fati please. Aduh. Kike. Javier Galan. Javier Galan. Javier Galan. Oke. Dapet. Arthur. Ansu Manevati. Sabar dulu. Berikan ke Arthur. Arthur berikan ke Romelu Lukaku. Tahan. Oke. Dapet. Iya. Offside sayangnya. Itu tipis sih. Dikit lagi itu. Walau jepakan offside kita. Oke. Sudah masuk menit 45. Tambahan waktunya 0 menit dong. Oke. Itu dia. Halftime ya. Skor sementara 1-0. Untuk FC Barcelona. Dicetak oleh Anso Fati. Tadi di menit ke 13. Dan kita langsung lanjut aja ke pertandingannya. Let's go. Dokiore. Kike. Pablo Insua. Miguelon. Gurler. Oke. Dapet. Ansu Fati. Berikan ke Romelu Lukaku. Lukaku oper ke Chalas Perez. Nice. Chalas Ale-nya ambil. Oke. Lukaku. Ansu Fati. Ada Chalas Perez. Oke. Gagal tadi Chalas Perez. Okazaki. Kike. Oke. Ini Pike by the way. Maju jauh banget ke depan. Pablo Insua. Oke. Mereka bener-bener santai ya. Menguasai ball possession. Ale-nya. Busquets. Oke. Arthur. Aduh. Ambil. Aduh. Aduh gak dapet lagi. Susah banget bos. Direbotnya bos. Kike. Berikan ke Musto. Ya. Dapet. Terus Ale-nya. Ini Ata kasih ke Busquets. Namun Busquetsnya tidak lari tadi. Oke. Hati-hati nih. Shinji Okazaki. Okazaki crossing ke tengah. Ada kelabat lang leh. Arthur. Ambil. Arthur. No. No. Ya ampun. Untung aja. Si Arthur nih. Hampir blunder dia tadi. Ball possession kita langsung turun ya. Oke Arthur. Langsung warna Vati. Oke. Carlos Ale-nya. Sabar dulu aja. Ale-nya. Arthur. Wadaw. Oke. Aduh gila. Dapet mulu mereka. Primaldo. Ale-nya. Oke. Sabar. Carlos Perez. Tahan dulu. Ale-nya. Ansu Marevati. Berikan ke Alex Grimaldo di. Bentar. Grimaldo. Oke. Dapet. Ansu Vati. Iya ampun. Lagi-lagi ya. Keluang dari Ansu Marevati. Sayangnya masih tipis menyamping di gawang. Dari Huesca. Oke. Ambil. Bang Let. Nah. Cakep banget. Charles Ale-nya. Ada Charles Perez. Berikan ke Romelu Lukaku. Aduh. Terebut. Musto. Javier Galan. Ivi Lopez. Okazaki. Ah. Dapet PK. Tapi. Masih dapet lagi pemain-main di USK. Oke. Nice. Kita ambil bolanya. Hati-hati. Ah. Ditekel dan. Bersih loh. Menarik banget tackle-nya dari pemain USK. PK. Sayangnya pelanggaran. Kayaknya itu tadi jelas ya. Oke. Kita ganti pemain dulu guys. Bentar guys. Bentar. Bentar ya. Ale-nya. Lagi-lagi stamina-nya benar-benar drop banget. Oke. Kita ganti ke Frankie de Jong. Kalau gitu. Kemudian Osman Dembele masuk deh. Gantiin si siapa tuh. Charles Peres ya. Terus satu lagi. Siapa nih. Eh. Bentar. Gue agak bingung sih. Ruben Castro kali ya. Masuk gantiin Lukaku kali ya. Atau. Ruben Castro masuk gantiin Ansu Vati. Jangan deh. Gantiin Lukaku aja deh. Oke. 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 Ini dia. Semoga bisa menambah. Amunisi squad kita dengan baik. GG nih. Crossing ke tengah hati-hati itu. Lenglet. Kenapa gak dapet tadi? Oke. Untung aja. Ada Andreo Nana. Bahaya banget dah. Oke. Dembele. Langsung. Over top ke Ruben Castro. Dapet. Ansu Vati. Cakep banget. Ayo. Let's go. Ansu Vati berikan ke Ruben Castro. Gak offset dong. Gak offset. Good job. Ruben Castro. 2-0 untuk FC Barcelona. Tidak offset ya. Tadi ya. Gila. Cakep banget. Dari trupas jarak jauhnya Osman Dembele tadi guys. Sebenernya. Kemudian dapet Ansu Vati. Dikontrol bola dengan baik. Berikan pendek langsung ke Ruben Castro. Dan di-placing sedikit bolanya. Oleh Ruben Castro dan 2-0 buat kita. Sebenernya bisa aja sih si Ansu Vati tadi maksa buat lari ya. Tapi dia lebih memilih mengoper bola ke Ruben Castro. Dan Castro berhasil. Untuk mencetak gol. Oke. 2-0. Di menit ke-79. Pergantian pemain yang cukup jenius tadi ya. Bisa dibilang. Karena langsung nyetak gol cuy. Oke. Franky De Jong ambil. Good. Dembele. Aduh. Bolanya mantul-mantul. Waduh pelanggaran nih. Ya. Jelas. Oke. Mustel. Ada Kike. Dokiore. Hati-hati. Oke. Dapet. Pique. Osman Dembele. Oke. Franky De Jong. Terikan ke Dembele. Terlalu jauh tadi Ruben Castro ya. Untuk menerima bola Dembele. Dapet. Aduh. Nggak kenal lagi. Oke. Menit 88. Dua menit terakhir. Oke. Dapet. Ansumane Vati. Berikan langsung ke Ruben Castro ya. Eh lah. Larinya pakai dihalangin sama si Kike tadi. Kalau enggak kelar itu. Pasti. Oke. Itu dia. Full time ya. Skor akhir 2-0 untuk FC Barcelona. Sekali lagi kita berhasil terus menang dan menjaga asa semoga ya. Untuk menyusul Real Madrid di puncak klasemen sementara. Oke. Kita lihat. Real Madrid. Apakah dia menang lagi? Kalau menang lagi capek sih gue. Menang lagi ternyata guys. Dengan skor tipis 1-0. Buset dah. Ini kapan nyusulnya kita ya. Berat banget rasanya. Aduh. Gokil. Gokil Real Madrid. Real Madrid. Ampun dah. Ini sih berat sih. Buat kita jadi juara jujur ya. Oke. Tapi yaudahlah. Kita coba fight till the end. Oh. Ini kita lihat. Kayaknya berhasil sih. Untuk datengin tren Alexander-Arnold ya. Sepertinya ya. Kayaknya bersedia tuh. Atau enggak. Kita coba lihat dulu aja. Ya. Ini harusnya udah ada kabar nih. Antara tren Alexander-Arnold. Dan si. Siapa namanya? Kingsley Coman. Oke. Mereka bersedia. Tapi. Ditambahin dikit tuh. 112 juta. Ini gede banget sih. Jujur. Gila. Dan. Ya. Kingsley Coman ini juga mau guys. Di harga yang gue bilang cukup murah ya. 36 juta itu udah murah banget sih. Menarik banget. Kita bisa datengin dia. Di harga yang segitu. Murahnya. 36 juta. Jadi. Untuk Arnold. Ini. Kayaknya gue masih harus melempar dulu ke kalian ya. Kalian mau atau enggak. Di harga 112 juta ini. Karena ini cukup besar loh. 112 juta. Dan kita harus jual pemain. Kalau emang bener-bener mau kita datengin Arnold. Karena kita gak bakal cukup. Untuk datengin dua pemain ini sekaligus ya. Transfer budget kita. Soalnya cuma 114 juta. Jadi kemungkinan besar. Hari ini. Gue bakal accept dulu. Si Kingsley Coman. Nanti baru abis itu kalian. Rekomen atau komen ke gue. Di kolom komentar di bawah. Menurut kalian kita. Tetap datengin Arnold. Atau enggak. Di harga segini. 112 juta. Kalau emang kalian pengen banget datengin Arnold. Kalian komen di bawah. Dan nanti. Kemungkinan. Ada salah satu yang harus dikorbankan. Antara Nelson Semedo. Atau Sergio Roberto. Ya. Kayak gitu ya. Oke. Jadi ini kita accept dulu. Untuk si Kingsley Coman. Karena murah banget guys. 36 juta cuy. Kita dapet pemain. 25 tahun. Dan sayap kirinya. Bermuncen loh. Gila. Oke ya. Kita accept ya. Kingsley Coman. Nice banget. Welcome to FC Barcelona pastinya. Jadi untuk. Alexander Arnold. Masih gue keep dulu. Kalian bisa komen aja dulu. Di kolom komentar di bawah. Nanti episode selanjutnya. Kita bahas lagi. 112 juta untuk Arnold. Apakah worth it atau enggak. Kalian komen di kolom komentar di bawah ya. Oke. Match day ke 24. Kita akan ketemu sama Villarreal. Nanti sambil kita menghadapi pertanian non Villarreal. Sambil kalian komen di bawah ya. Terkait Trent Alexander Arnold. Oke. Jadi segitu aja dulu dari gue. Terima kasih buat yang udah nonton. Dari awal sampai habis. Sekali lagi selamat datang untuk. Siapa namanya? Kingsley Coman. Welcome to Barcelona. Bienvenido. Dan. Semoga nanti. Kingsley Coman bisa. Berhasil. Membawa banyak trofi. Untuk FC Barcelona pastinya ya. Entah musim ini. Atau musim depan. Karena gue udah memutuskan kayaknya. Barcelona bakal main sampai 3 musim. Kita lihat nanti ya. Seperti apa. Oke. Jadi segitu aja dulu. Terima kasih buat yang udah nonton. Don't forget to like. Comment dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Bye guys. Vizca Batsa. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.